Halo teman-teman, aku Ria Martin, tanggal 24 Februari 2020 kemarin aku ngelahirin baby boy di pertanaku dengan suami, dari pertama hamil aku itu udah bilang sama suami, aku mau normal, pokoknya apa pun yang terjadi, aku mau normal. 3 mingguan sebelum due date atau HPL, aku gak merasakan apa-apa, kayak orang-orang ngelasih di perut atau apa gitu, kayaknya enggak, gak ada ngerasa apa-apa, jadi pas minggu terakhir, bulan terakhir hamil itu, aku setiap minggu ceknya ke dokter, dan dokternya bilang, Udah ada apa-apa, dokternya tanya, merasain aku bu, aku bilang udah ada gak ngerasa apa-apa, bisa aja gitu kan ya, sederhana, padahal aku udah intiar, aku udah jalan cepat, aku berenang, aku pokoknya intiar dengan yang apa disarankan oleh dokter gitu kan, jadi ya, memicu kontraksi gitu kan ya, tapi gak ada berapa, sampai akhirnya tanggal 23, aku udah sampai ilmu. Aku udah capek, aku bilang sama suami aku gak mau jalan cepat lagi, aku udah capek gitu kan, terus suami beliin aku nanas di apa, jadi udah datang, beliin nanas, aku coba makan nanas, abis makan nanas gitu, setiring lah aku makan nanas, setiring gitu, aku coba beresin rumah, Karena kan, takusnya nanti pas baby boy ke lahir, aku gak bisa beresin rumah, nyapu, ngepel gitu kan ya, setelah beres-beres sama, aku sakit perut tuh, sakit perut, sama pinggang aku sakit, aku sih mikirnya, waktu aku sakit perut itu, itu karena, aku habis beres-beres gitu, bukan karena kontraksi gitu kan ya, aku mikirnya gitu aja, tapi sakit perutnya nih, makin lama, makin sakit perut gitu kan ya, Sampai akhirnya, jam 4-an, jadi aku bilang, aku harus kayak ke dokter, aku kan dokter Mary di hospital, dok, aku udah mulai ngerasain sakit perut nih, terus kata dokternya, ibu, baby imun itu agak besar, baby aku waktu di USB itu 3,7 pada saat itu, Jadi kemungkinan, besok meliirkannya gitu, karena kontraksinya itu, atau prosesnya itu akan take time, karena dia besar gitu kan, aku bilang sama anak-anaknya, oke ya, terus pas, Sampai akhirnya makin lama, makin nambah gitu kan ya, terus suami aku bilang, aku udah yuk ke rumah sakit aja, aku bilang ya, nanti deh aku sholat di sarja, setelah sholatnya udah selesai semua gitu kan, dan namanya melihirkan ya, aku takutnya aku meninggal gitu apa, yang pentingan aku udah sholat gitu kan, nah abis itu, udah jelat isah, aku ke rumah sakit sama suami, pas nyampe rumah sakit, aku UGD-nya penuh, terus aku bilang, hah, terus UGD-nya penuh, tapi saya mau ngelahirin, hah, ibu mau ngelahirin, karena mungkin aku pas di sana, biasa aja gitu kan, yang jalan biasa aja, yang ngeras eng, nggak ngeras sakit gitu kan ya, karena memang sakitnya masih main kata banget gitu kan, yaudah tuh, udah ngeras, masuk UGD, dicek semangitanya, gitu aku ternyata udah buka 2, terus yang satu hal nih, aku tuh keluar cairan terus, tapi itu tuh bukan ketumban, kayak keputihan gitu, jadi keluar kayak gitu terus, terus udah dicek sama bedanya, bukan 2, terus aku tanya bedanya, kok salah ngambil bedanya, bedanya ini gimana, bagusnya saya pulang ke 2 atau saya disini aja? iya, sebenarnya sih bilang, ibu mendingan di sini aja gitu kan, karena kan ini udah bukan 2, dan ini bukannya tuh berprogress gitu, nggak, nggak, nggak start gitu kan, ya oke, aku bilang, jadi suami aku ngelahirin administration ternyata waktu saat itu, kamar yang standard, baru semua, jadi yang ada cuma BIP, yang ada cuma BIP, terus yaudah kata aku sama-sama BIP aja nggak apa-apa, karena pas normal BIP itu masih masuk budget kita sih, buat budget kita itu masih masuk budget gitu kan, yaudah kan, setelah itu beberapa saat aku ya, aku menyebar masak itu jam 9, jadi jam 10-an itu aku pecah tuh kan, nah, disini, jadi aku pengen tipis, aku pengen tipis, tapi aku merasa itu, psss, psss, gitu, kayak keluar gitu kan ya, kayak keluar gitu, ada yang keluar dari, maaf, becahin aku gitu kan ya, kayak seiran gitu, aku liatin nih, pasti ini ketuban gitu kan, diperiksa sama bidannya beberapa kali, ternyata itu kan ketuban katanya, terus periksa terakhir kali, oh iya bunyi ketuban, hmm gitu kan, aku kan udah boleh bilang gitu kan, terus, udah tuh, aku pengen tipis, kalo tipis, pecah, pas kita udah pecah ketuban, itu kita nggak bisa jombok dong, say, ini kayak situ berdiri, karena, jadi, aku bilang sama musuhnya, sus, maaf, sus, saya dong, apa, bibisnya berdiri, nggak penting sih ceritanya, makanya saya tipisnya berdiri gitu kan, terus, masuklah, abis dari bibis, masuklah ke rombor sali, di rombor sali, itu, saya masuk jam 2 pagi ah, jam 2 pagi, gitu, saya masuk ke rombor sali, abis itu, mulai tuh merasainya, gitu, ya, kelembang cinta, kontraksi, ya, apa-apa gitu, yang kalian bicarakan itu terindah, tidak seindah itu, say, itu sangat sakit, gitu kan, setidaknya itu sakit banget, kayak nyawa kita tuh ditarik dari atas, gitu, terus pinggang kita kayak dibakar, gitu, karena aku udah siap-siap untuk normal, kayak senang hamil, oleh pemenapasan, hypnobirthing, musik yang buat calming kita, kalo kita ngerasain gitu, itu udah tercoba, gitu kan, abis itu nggak mampan dong, gitu, kayak tarik nafas dari dada, tarik nafas dari perut, tarik nafas dari punggung, nggak ada yang mampan sama diri aku, gitu kan, ya, itu tetep aja sakit, ya Allah, ya, sakit banget, ya Allah, gitu kan, ya Allah ternyata ngomongin itu sakit, ya Allah, gitu kan, ya, terus, yaudah, tuh kan, ya, kita ratain-ratain aja, gitu kan, dan terus, ternyata memang aku itu, kontrakinya 1 menit sekali, dan durasi kontrakinya 30 detik, itu lumayan sih, kan, ya, ya, kalo kita 3 bulan terbesi-besi gini, nggak apa-apa, kita ratain pas, ya, kalo misalnya, ya, waktu kita ratain sakit, itu, ya, rasanya sendiri aja, gitu, disitu, aku udah nggak tua, lemes balan aku, udah kayak gila, pokoknya jadi jerit-jerit, apapun itu, aku bilang sama suami, aku mau sesa, yaudah, terus, aku bilang sama bidan, bilang aku mau sesa, yaudah, yaudah, bidan nyata aku dokter, dokternya datang, dokternya ngeliat aku dengan muka hopelessnya dia, ya, karena, dokter itu salah satu orang yang dukung aku untuk lahiran normal, dia tuh pokoknya ibu itu bisa normal, gitu kan, dengan muka hopelessnya dokter itu, ngeliatin aku, begitu dong, dan pas abis satu lahiran, berperiksa, gitu kan, ya, 2 ke sebulan lagi lahiran, berperiksa, gitu kan, ya, abis itu, yaudah, masuk ruang-ruang operasi jam 2.30, masuk ruang operasi 2.30, ngelakirin, 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 terus, nggak dinemuin suami kayak orang-orang, nggak IMD juga kayak orang-orang, nggak IMD, karena aku ngeliat bayi aku, peringinan dalam ruang operasi itu, pasian, gitu, jadi aku, udah dok, jangan kasih aja, apa, mersihin aja baby-nya, langsung, nggak dipinain ruang lagi, gitu, 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 terus-terus, habis operasi, ya, operasi-seri kita panggil, ya, nggak lah, namanya, itu, apa namanya, di-use, habis operasi ini, baru sakit, gitu, habis operasi, 24 jam, gitu, aku nggak boleh bergerak, nggak boleh, bukan mau nggak boleh bergerak, gitu, nggak boleh bangun, nggak boleh bangun, jadi aku harus laying down atau berbaring selama 24 jam, bolehnya miring kanan, miring kiting, gitu aja, selama 24 jam, aku miring kanan, miring kiting, nggak bangun-bangun, ya, kurang VIP itu, tapi, pas, hari keduanya aku pilih kurang standar, karena, ya, nanti deh aku, aku cakai setau ya, pering kanan, miring kiri, 24 jam, gitu, hari kedua, aku coba belajar duduk, belajar berdiri, tapi, sampai akhirnya, hari kedua, aku bisa jalan sedikit-sedikit, gitu, dan hari ketiga, aku bisa jalan normal, ya, walaupun sakit, ya, tahan aja lah, ya, masih sakitan kontraksi, dapet kesakitan, gitu, 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 ya udah tuh, setelah itu, hari ketiga, atau hari Rabu, oh, ya, maksudnya, hari minggu malam, pulang hari Rabu, siang, Rabu siang kau pulang, dan liat bil, ternyata, 39 juta, satu hari di kamar VIP, melahirkan dengan jasa VIP, dua hari di kamar biasa, perawatannya juga perawatan biasa, ya, perawatan, itu mau ngikutin keadaan kamarnya, 39 juta, ya, kita agak, nah, apa, sebentar, gitu, kan, ya, cuma, kita harus berpikir jernih, Alhamdulillah, baby dan aku sehat semua, tapi, gitu, under process, almost, almost, dua kali depan, dari budget kita, gitu, kan, ya, ya, itu adalah pengalaman yang sangat berharga, karena, karena pengalaman itu harganya sangat mahal, oke, sekian cerita dari aku, yang tadinya ikir untuk normal, dan beragab dengan sesa, oke,